Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke oke Fokus ke status pendidikan Kenapa saya menyepoin Ini namanya secara singkat Ustaz Ripki SMP nya nih Saya merantau sangat jauh dari rumah Saya pindah dari rumah Asli saya Temanggung Oh asli Temanggung oke Habis itu merantau nya ke Sukoharjo di Di tempat Pondok pesantren Ulul Albab Mungkin ada pengalaman tersendiri gak Mengenai ya pertama dah Di Pondok SMP dulu Dulu saya tuh di SD tuh Pengen sekali bercita-cita mondok Tapi ketika saya Pertama kali mondok Ketika di perjalanan tuh sangat nikmat sekali Sangat menikmati perjalanan Bahagia itu ada Ketika di perjalanan Tapi ketika di Pondok Dan ketika orang tua itu berpisah dengan kita Rasanya itu seakan dunia tuh gak ada Udah Udah Mau uang seberapa pun itu Kayak gak ada berguna gitu Seakan Kita tuh Merasakan kehilangan yang amat Sangat gitu Padahal dari awal tadi pengen Pengen mondok Iya Padahal keinginan saya tuh Sebenernya Mondok Apalagi orang yang gak pengen mondok Tapi dipondokin Ya itu Kesengsaraan tersendiri Oke oke Pendidikan gimana? Saya SMA Merantau lagi Merantau lagi Saya merantau lagi Pindah ke Boyolali Yang bertepatan di Simo Yaitu Gunung Madu Namanya Pondok Pesantin Darushahada Kenikmatan santri itu Akan dirasakan Ketika dia Sudah mencapai Kelas akhir Dalam artian Kelas Tiga Kenapa? Karena disitu itu Banyak sekali Cerita yang sangat indah Entah itu dari segi Pertemanan yang Awalnya Canggung Habis itu akrab Dari Pertamanya mereka Gak kenal Habis itu kenal Jadi sahabat dekat Entah itu Pertamanya musuhan Habis itu jadi akrab Seperti itu Artinya kenikmatan Anggaplah kenangan Iya kenangan Oke Sangat mengenang sekali Dalam hidup saya Yang bagi saya Yang kurang berkesan Dalam hidup saya itu Ketika di SMP Kenapa? Karena di SMP itu Saya Sungguh merasakan Yang sangat-sangat Menderita Oke guys Jangan lupa Kalian teman-teman saya Yang nonton video ini Silahkan Subscribe Subscribe ya Subscribe 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 Di bawah ini Jangan lupa like And share Kemana pun Entah itu Teman-teman kamu Siap? Saya tunggu Oke semoga videonya Bermanfaat Dan nantikan video-video selanjutnya Kita akhiri Wabilah Taufiq wal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video-video selanjutnya